Eee apa kaps? Eee apa kaps? Apa kaps? Baik Berapa lu? Hei yo balik lagi bersama gue Bail ya kan Jadi sekarang nih rambut gue baru nih Set Tapi wacah ini romanya panas, panas ya cuy Makanya kita naik Patrick keluar mah suhu nih kudu dingin Gagak bisa panas-panas begini Nah makanya nih set ada satu paket nih yang baru aja nyampe Jadi paket ini gue beli di Shopee nih cuy Dan paketnya ini adalah fungsional banget buat kalian Anak-anak Vario nih kudu banget Yang namanya pake ini nih Supaya walaupun lagi panas-panas gini Suhu motor tuh tetep maksimal dan tetep dingin nih cuy Gak overheat ya kan Ini biasanya tanda-tanda yang ditakutin sama anak Vario ini nih Merah-merah ya kan Itu tuh kering-kering suhunya naik Makanya kudu banget pake ini supaya gak overheat cuy Let's go Jadi langsung aja nih kita mau unboxing dan mau kita pasang Di motornya si Patrick ini cuy Langsung aja kita lihat nih cuy Let's go jadi langsung aja nih kita unboxing dulu ya kan Nah ini dia nih barangnya yang nantinya bakal dipasang di Patrick nih cuy Badaan si Patrick nih kalo lagi begini nih warnanya tuh gudu Gendrik banget bang Keluar banget itu warnanya ya kan Warna-warna hologram itu gudu Walaupun ini warna udah beberapa tahun nih cuy Pokoknya 2020 akhir 2021 awal tuh sampe sekarang masih buset Masih makin bling-bling kacing-kacing baik Tapi tenang aja Ya next kita bakalan ganti warna Karena emang kita mau ngerubah konsepnya nih cuy Kayak gitu Dan balik lagi ke topik Ini dia nih Ya itu adalah extra fan nih cuy Nah jadi kayak gini nih Ini adalah Ini udah paketan nih cuy Gue beli di Shopee nih Kayak gini gue beli di Shopee Dengan harga kisaran 1 juta Sekian lah pokoknya Under 1,5 Under 1,4 lah cuy 1 juta lebih Karena dia udah sepaket Gue demen Udah dapet modul juga Udah ada perkabelannya Udah ada sensor Udah dapet baut Tutup radiatornya Udah dapet kipasnya Udah dapet gini nih Cover autumn nya Ditambah juga Udah dapet RGB nya nih cuy Tuh Jadi nanti ini bakalan Berwarna cuy Ketika nyala tuh Ada warna birunya Pokoknya udah cakep banget dah cuy ya Soalnya Ditaruh di kolong-kolong tuh Warna biru cakep Sayang Kalau misalnya nanti gak dipakein RGB Eh gak dipakein LED biru lah Pokoknya Ini dia udah sepaket nih cuy Jadi yang pertama disini Dia udah dapet ini nih Ini kita abu Dia udah dapet perkabelannya juga Ini udah di wiring juga sama dia Jadi kita tinggal colok aja Set Kabel plus sama minus doang Udah deh Terus abis itu Buat disininya nih Dienter dapet sensor juga nih Ini nih modul ya cuy ya Modul itu nanti bisa kita set Sesuai dengan keinginan kita Misalnya Gue pengen motor di suhu 50 derajat Dikipas nyala Tuh bisa nih cuy Apakah di suhu 80 derajat Dikipas nyala Bisa juga Jadi pokoknya bisa disesuaikan sama angka yang disini Dan si kotak ini tuh gak boleh kena air Makanya nanti mau kita lingkus lagi Dan kita taro di suatu tempat Supaya gak terkena air Soalnya masih bolong-bolong gitu nih cuy Pokoknya gak boleh kena air Dan ini si sensornya gitu Dan si sensornya ini nanti Ditaro di area mesin Atau enggak Ditaro di area yang panas aja Jadi ketika nanti Sensor ini sudah mencapai suhu yang diinginkan nih Misal contohnya di 50 derajat Dan otomatis si fan ini akan nyala Nah ketika suhunya sudah di bawah 50 derajat Si fan ini bakalan mati Jadi gak selamanya ketika kita nyalain motor Terlalu panas tuh gak Ini bisa juga disetting Misalnya mau nyala terus juga bisa Tapi lebih baik Di suhu tertentu aja Ketika sudah sampai suhu yang panas Dia nyala Enak banget sih ya Udah dapet paketan dini Jadinya kita tinggal pasang Soalnya sekarang tuh banyak extra fan Kayak kemarin yang gue liat-liat itu Yang ngejual sendiri-sendiri cuy Kayak ngejual kipasa doang Belum sama cover radiator Atau enggak Ngejual si cover radiator doang ya Pokoknya gitu lah Banyak yang dijual terpisah gitu Otomatis makanya gue pengen Yang terima beres aja Dan gue nemuin nih barang Dan juga sebelumnya Gue agak sedikit labil sih ya Mau pilih warna apa Dan pada akhirnya gue mutusin Buat ngambil yang warna ini nih Karena emang ini Udah cakep-cakep ya Warna silver ketemu warna orange Dan karya radiator Gue juga tadinya milih Pengen yang cover radiator itu warna hitam Cuma kayaknya Karena radiator gue warnanya abu-abu ya Warna silver gitu Cocoknya pake silver lagi nih Biar blank warnanya Dan orange nya ini gue aduin sama Pernah dari kaki-kaki gue Warna si pelak Makanya nanti Bakalan cocok buat ini Waduh Ya kan sini Orange itu Orange depan orange set Dah Cocok buat cocok Makanya gak sabar banget Dan dia ini Fungsinya buat ngedinginin Di area kisi-kisi sini Malah kan radiator gue ini Badul udah di bypass ya cuy ya Nah radiator gue ini udah di bypass Air muter terus Makanya belum ada Buat ngedinginin lagi Makanya kalo suhunya udah panas Itu ya palingan ngebut doang Kena angin Makanya ditambahin extra fan ini Supaya ngedinginin di area kisi Air yang berkulasi di daerah sini tuh Cepet dinginnya Kayak gitu Dan ini gue nanti masang gak sendiri cuy Nanti gue mau pasang di temen gue Ini dekat banget dari rumah gue Cuma berapa meter ya kan Waktu itu gue udah pernah pasang juga di dia Makanya sekarang mau pasang lagi Karena berkaitan tentang si listrik ini nih Gue bisa sih ya sendiri Cuma ngeding ringnya salah Supaya rapih juga di solder Makanya ini mau ke temen gue aja Sekalian dipasangin Let's go Langsung aja nih kita Utiwi nih cuy Ya cuy Ya cuy Jadi sekarang gue udah sampe nih di tempatnya Jadi sebenernya ini tempat pasang lampu gue Yang kata itu Masang 2 laser buat di jet egg dan nih orangnya Wey Rende Apa kaps? Apa kaps? Apa kaps? Baik Gue kesini tawa uli Eh Sini beren Kenal pot Ya Bu tingginin kenal pot Lagi piting dulu Asik Ajarin dong Bu 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 Ketawa uli Ini Buka gitu gue pake impact ya kan Buka bodi pake konjaman Torsi Buka dek dekan dulu Tentara ini Pasang tempat ini Ancuy Tempat masang lampu Ya Allah Nih kita Sholawatin dulu ya Allahumma sholiala Sedina Muhammad Ya kan Semoga sepatnya bisa nih Masang yang begini-gini nih Tuh ya kan Banyak banget Turbo-turbo Nah kata itu kita udah beli Yang Gitu Jadi emang disini toko lampu cuy Tuh Tapi bisa buat masang-masang ini Karena berkaitan tentang listrika Gue ngeribah ya gitu Kabel positifnya bener ya Kiatifnya ke mana red Kiatifnya ke mana red Kiatifnya ke mana Piting 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 Ya jadi kita udah nyoba Dan nih Lagi nyoba dicolokin kaki dulu Dan sudah nyala Ini dia tuh Warta biru gitu ya kan cuy Dan nih suhunya sekarang di 56 Tuh Dan nih tadi kita coba bakar sih Sensornya ini pake korek Ternyata nih kalau udah dibawa 50 Nih langsung mati nih Ini kan 53 Soalnya tadi gue set di 50 Dan langsung mati Tuh Jadi nggak selamanya tuh nyala Tergantung sensor si ininya nih Sudah berfungsi normal Ini kita ngakalin dulu Buat naro si ininya Ditaro di mana Kita taro di tempat yang panas Jadi proses lagi pemasangan Modulnya Karena udah mau jam 12 Gue pengen kuliah Jadi kita balik dulu Eyo balik lagi Jadi sekarang sih Patrick Udah kelar nih Masang extra van Nah jadi Setelah extra van itu Beberapa hari lagi Gue itu masang Suatu part lagi nih cuy Di motor gue ini Masih di seputaran Radiator gue Supaya makin Dingin lagi nih motor ya Kan soalnya Kalau dibuat siang-siang tuh Kadang kemarin tuh Masih sempet-sempet Agak naik sedikit deh Si suhunya Makanya sekarang Udah dimaksimalin banget Dan udah dingin banget Dan ini dia nih looknya Ketika extra vannya sudah Terpasang nih cuy Jadi ini kayak gini nih Ketika extra vannya sudah dipasang Buat hasil lah ya kan Looknya kayak gini Kurang lebihnya ya kan Mantep-mantep Jadi cocok banget nih Buat look kayak itu Di belakangnya udah Orang Kingspeed Ini ada orang lagi Dan sini juga Orang lagi nih Jadi cocok banget nih Pas banget ya kan Orang-orang semua buat di area bawahnya Makanya nanti Pas gue anex-nya Bakal ganti konsep nih cuy Seperti si Fatrick ya kan Kita rubah lagi Dan gue mikirin juga nih Kayaknya yang cocok buat di area Sebelah kanan Bagian bawah tuh Orang-orang cuy Karena sesuai dengan warna Kaki-kaki juga Depan belakang udah orang Tapi di tengah-tengahnya Ada orang juga nih cuy Bedeh Terus juga cover radiator gue milih Pake yang warna silver Supaya sama juga nih Kayak si warna dari radiatornya Kayak gitu Dan semua wiring-nya Ini kemarin udah gue pasang Jadi kemarin itu Gak sempet Gara-gara emak Adinya motornya itu Ditinggal di tempat temen gue Dan temen gue yang ngerjain Jadi pas gue balik kuliah Itu udah clear Dan udah beres semua Ini dia perkabelannya kayak gini Dan Ditaruh Di dalam sini nih Jadi modulnya itu Ditaruh di sini PM-nya udah agak kurang kuat Nanti mau dipasang di sini nih Jadi ini buat modulnya itu Gak boleh kena air Makanya ini pake box gitu Terus juga nih Dilem besi Jadinya air tuh gak Bisa masuk ke dalam Kayak gitu nih Pokok udah rapet Jadinya air gak bisa masuk ke dalam Insya Allah dijamin Nanti modulnya itu Bakalan awet nih cuy Ini buat kabelnya itu Gue nyuntik Dari stop lamp sini nih Nih Lampu plat nomor belakang Jadi gue nyuntik di sini Berhubung gue udah Lama kayak ini kan Gue langsung pake stop lamp Jadinya gue suntik dari sini aja Karena kabelnya juga panjang Dan untuk sensornya ini nih Nah sensor ini ya Belum gue pasang Soalnya nih Nanti mau pake Mounting gopro nih kayaknya Supaya lepas pasangnya tuh enak Soalnya kalo misal Gue tempel paten Ketika box nanti mau gue turunin Aduh jatohan tuh Box mau gue turunin Bakalan ini Bakalan ribet Buat sensor suhunya Gue tempelin di sini nih Tempelin di selang ini aja Dan gue talip Jadi ketika ntar suhunya udah 50 derajat Fennya itu bakalan nyala sendiri Otomatis Dan Biru Cakep banget Ntar kita bakalan spill juga Itu yang pertama Dan yang kedua Karena sistem radiator gue ini udah bypass Cuma sih menggunakan Dari cam nih Masih pake water pump Makanya ketika idle biasa Ataupun lagi macet Itu tuh motor bakalan panas banget Karena tekanan airnya itu Gak begitu besar nih cuy Makanya Sekarang nih Udah dipakein yang namanya EWP Yaitu adalah ini dia nih Set Electric water pumpnya nih gue taro sini Apa sih fungsinya electric water pump Atau EWP Jadi semua nih ya Sekarang nih Yang gue liat-liat kayak temen-temen gue Semuanya lain-lain tuh Udah pada pake yang namanya EWP Atau electric water pump Kalau motor itu udah pada motor bore up Dan motor spekan Ya motor spek 63 ke atas Atau 62 ke atas lah ya Itu udah wajib banget pake ini Karena sistem kerja mesin itu Lebih panas lagi cuy Jauh lebih panas Makanya harus banget pakein yang namanya Si EWP ini nih cuy Si EWP ini fungsi aja itu adalah Nah kalo sebelum itu kan menggunakan water pump Water pump itu Dia ngedorong airnya itu Dari si cam itu muter Jadi ketika cam itu muternya lebih kenceng Atau lagi di kecepatan tinggi Airnya itu juga bakalan Sirkulasinya lebih kenceng lagi Buat ngedorong cara kerja dari water pump Sedangkan kalo dari EWP itu Dia udah ngedorong otomatis Karena dia itu dicolok dari kabel Kayak gitu Jadi kali mesin dinyalain gini Serrrr Dia langsung ngedorong air semuanya Sama aja kayak lagi kecepatan di 100 lah Pokoknya ibaratnya gitu Jadi air tuh ngalir terus Gak perlu pake cam lagi Makanya disini gue udah ditutup nih Di area water pump nih Pake tutup sentry Sistem dari nokennya itu Lebih ringan lagi Karena udah gak ada water pump Kalo sebelumnya itu kan Jadi si camnya itu Harus ngedorong dari water pump Nah itu muterin si air Makanya sistem kerja dari si camnya itu Lebih berat lagi cuy Kayak gitu Sedangkan sekarang udah dilepas Makanya sistem kerja dari camnya itu Lebih ringan Jauh banget lebih ringan Kemarin gue udah nyobain Buset tuh Water lebih enak lagi Bang lebih ngacir Buat ngacir gitu Pokoknya recommend buatnya pake EWP Cuman setelah pake EWP itu Ketika EWP nya ini mati Set Udah clear semua Air diem Gak muter sama sekali Dan suhu bakalan overheat Gitu sih kekurangan dari EWP Cuman pakein aja EWP yang bagus Kayak di motor si Patrick ini Saat ini si Patrick pake EWP yang mereknya dari Boss BMW cuy Yang original Itu gue beli seharga 1,4an cuy 1415an Itu soalnya banyak juga temen-temen gue yang pake Dan awet juga nih cuy Soalnya banyak juga yang dibawahnya itu kayak merek-merek lain Itu menurut gue kurang awet Kayak lu baru dipake sebulan dua bulan Tiba-tiba udah mati Nah sedangkan kalo EWP mati udah Kota lu pasti overheat pasti kepanasan Nih langsung aja nih Kita nyalain nih Jadi ketika di on-in Disini gue nyuntik kabelnya itu nyuntik kabel dari kunci kontak Jadi ketika di on langsung nyala nih si waterpama ini Nih Tuh Nah ini kan ada kicirikan air Dan sistem lajurnya juga masih biasa Ini ngedorong ke dalam Dan dari sini juga nih keluarnya Di dingin ini radiator Masuk Pokoknya masih bypassan original lah Nggak puter-puter cuma Bedanya yang sebelah sini lewat luar doang nih jalur Yang kemarin udah gue jelasin Tuh Gitu Dan ini airnya kenceng banget co Kita buka aja ya Di bagian radiatornya Tuh Oh ya kan Itu dia tuh dari sistem EWP nya Dan pake boss ini juga enak banget Karena dia tuh adem banget Nggak berisik sama sekali buat suaranya Ketika megang serangnya ini Kenceng dorongan airnya Tuh Ini lagi nyala ya Kalo lagi mati Nah ini kita nyalain Kayak gitu Sekarang kita coba nyalain di extra vannya Cara nyalain extra vannya itu gampang banget Jadi Yang penting suhu ininya udah sampai 50 derajat Baru abis itu bisa nyala nih buat si extra vannya nih cuy Kayak gitu Dan Cara simpelnya aja kita bakar aja nih ya Buat si sensor suhu ini Supaya Extra vannya ini nyala dan LED nya ini juga ikut nyala nih cuy Nah itu dia tuh Jadi barusan abis dibakar pake korek si sensor suhunya Udah nemus 50 derajat Dan Dari modul tuh bisa kita atur Panasnya mau berapa Karena Ini gue nyetel di 50 Jadi ketika dibakar pake korek aja udah langsung nyala Buat ngedinginin si area radiator Dan kayak gini nih Buat hasil nyalanya tuh cuy Dan yang ini berisik banget sih Buat suara kipasnya Cuma kenceng banget cuy Anginnya Ngedorong buat ngedinginin di area radiator Kekil Mantep banget nih Untuk hasilnya Jadi di area radiator itu ada 2 van ya kan cuy Yang dari dalem nih Yang udah gue pakein pake pas PCX Ditambah dari luarnya juga Buat ngedinginin Jadi bener-bener ekstra Pendinginan banget nih Buat di area radiator ya Dari yang dalem ya kan Panas Langsung didinginin pake kipas Terus muter lagi ke dalem Pake EWP Dan buat ininya tuh Diputer terus nih Sekarang nih kan kontak lagi nyala nih EWP udah langsung main nih Udah langsung muterin Buat ngedinginin mesin ini cuy Jadi kayak gini nih Buat kurang lebih Sirkulasi kelebihan dan kekurangannya Pake ekstraven dulu kali Ekstraven yang pasti dari segi kekurangan Menurut gue gak ada sih ya Karena emang bener-bener bagus juga Fungsi juga dia bener-bener berfungsi banget Buat gak dingin radiator Terus juga buat looknya Tambah ganteng lagi Dan ekstravennya ini juga dia Ada beberapa warna deh Setau gue yang merk dari autumn itu Ada yang biru Yang hitam sama yang orange Terus abis itu Juga buat cover radiatornya Ada beberapa warna juga Dan kelebihan serta kekurangan dari EWP ini Menurut gue Buat kelebihannya itu Motor selalu dingin terus cuy Gara-gara emang sirkulasi airnya tuh muter terus Gak perlu kerja dari noken Terus juga kelebihan utamanya Kerja noken tuh gak dua kali Karena udah gak pake water pump Otomatis Tarikan motornya makin enteng banget cuy Bayangin aja wah Noken yang harusnya tadinya Kerja bareng sama water pump Ini nokennya doang Guuset ya Makin ngacir itu motor Tapi kekurangannya ya Itu adalah Kalo si EWP nya itu mati Makanya wiringnya juga harus bener Harusnya juga pas 12V Jangan main asal nyuntik aja Harus bener-bener sesuai lah ya Sama tuh aris listrik Biar si water pumpnya itu juga gak gampang konslet Oke sekarang tuh rata-rata anak-anak bore up juga udah pake EWP Supaya makin enak lagi cuy Sampai yang radiator depan pun juga mau rata pake EWP Kayak gitu Jadi mungkin kayak gitu aja cuy Di video gue kali ini Tentang pembahasan nambah modif lagi nih Seraven Serta EWP Dan juga nih dia tutup centric Oh iya buat harga tutup centric nya sendiri Gue kemarin beli seharga 400 ribu cuy Dikimin Banyak juga Yang penting cakep aja gitu Buat di bagian look ya Udah thank you banget buat kalian semua yang udah nonton Video gue kali ini Semoga kalian enjoy Semoga kalian suka Jangan lupa like, comment, and subscribe See you guys Dadah Woo Woo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax